Ternyata ada pemain dari Indonesia lain di M3 World Championship Halo Sobat Grid Games, balik lagi di GG Info bareng gue Randi Kali ini gue mau membawakan info menarik dari ajang kompetisi esports M3 World Championship Tapi sebelum gue kasih tau infonya, gue pengen minta kalian buat subscribe dulu channel Youtube Grid Games Dan nyalain tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kalau ada update video terbaru Oke, jadi seperti kita tau di M3 World Championship ini Indonesia diwakili sama 2 tim Yaitu Ararki Hoshi dan juga Onyx Esports Nah, kedua-duanya ini tuh diperkuat sama roster atau para pemain asli dari Indonesia Cuman baru-baru ini ada sebuah fakta yang terungkap Ternyata ada pemain dari Indonesia lain di M3 World Championship Tapi dia gak memperkuat tim RR Gaussi ataupun tim Onyx Esports Pemain asal Indonesia ini bernama Tristan Christopher Nathaniel atau lebih akrab di Sapa dengan nama Gear Dia ini merupakan salah satu pemain dari EVOS SG yang adalah tim asal Singapura Jadi EVOS SG ini tuh kayak saudaraan lah sama EVOS Legends Dua-duanya tuh kayak berada di bawah naungan organisasi EVOS Esports Nah, jadi informasi ini pertama kali diungkapkan sama Head of Esports EVOS Yaitu Aldean Tegar atau yang akrab di Sapa dengan nama EVOS Luce Jadi kayak ada salah satu netizen yang bertanya ke dia Apakah bener EVOS Gear ini merupakan orang Indonesia karena rumornya sebelumnya udah beredar Nah, terus si EVOS Luce ini bilang kalau emang iya bener Si EVOS Gear ini adalah orang Indonesia yang main di EVOS SG Jadi dia tuh sambil kuliah di Singapura sambil juga jadi pro player Dan kebetulan kedua orang tuanya juga merupakan asli dari Indonesia Nah, di EVOS Gear sendiri, di EVOS SG tuh udah memperkuat timnya cukup lama Dia juga udah pernah ngasih gelar juara buat EVOS SG Salah satunya adalah MPL Singapura Season ke-2 Di turnamen yang sama, dia juga dinobatkan sebagai best rookie Dan terkait dengan timnya sendiri EVOS SG saat ini di M3 World Championship itu Perjalanannya cukup mulus Dia berhasil atau EVOS SG itu berhasil menjadi juara grup C Dan dia sekarang udah aman di slot upper bracket Dan akan berhadapan dengan tim yang juga jadi perbincangan belakangan ini Yaitu Blood Thirsty Kings Atau yang lebih dikenal dengan nama BTK EVOS Gear sendiri tentu pengen bahwa EVOS SG jadi juara di MPL World Championship Jadi kita tunggu aja gimana kiprah dari pemain Indonesia yang gak memperkuat tim Indonesia di M3 World Championship Oke Sobat Grid Games, itu dia tadi info terkait pemain Indonesia yang memperkuat tim asal Singapura di M3 World Championship Sebelum pamit, gue pengen minta kalian buat subscribe channel Youtube Grid Games Dan nyalain tombol notifikasinya Plus jangan lupa juga buat follow semua media sosial Grid Games Dan kunjungi situs games.grid.id untuk update berita seputar game dan esports Kalau gitu, gue Randi pamit Sampai ketemu di video selanjutnya Stay Gaming! Sub indo by broth3rmax